Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Jadi hari ini aku tuh mau share ke kalian Atau mau ngasih tau ke kalian Skincare terbaik aku Selama tahun 2022 Gitu ya Tapi sebelumnya aku mau ucapin dulu Selamat tahun baru buat kalian semua Para pengikut aku dan juga yang suka Nonton video aku, semoga apa yang Kalian cita-citakan di 2022 Bisa terkabul di 2023 Gitu ya, dan semoga berkah juga Di tahun 2023 gitu, amin Nah teman-teman, jadi gitu ya Aku mau sharing ke kalian Skincare terbaik aku Semasa 2022 gitu ya Apa aja nih, dan ada produk Yang bener-bener aku tuh Terus-terusan beli, bahkan Satu bulan itu bisa habis 2-3 Jar gitu ya Karena saking aku tuh boros Pakainya, sebelum aku lanjut ke videonya Boleh dong kalian like dulu video ini Kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya Untuk dapat notifikasi langsung dari Aku dan untuk membantu supaya channel Aku semakin berkembang Jadi sekarang aku mau kasih tau ke kalian Satu persatu produk skincare Yang aku pake di 2022 Bahkan ini produk skincare Yang menurut aku Paling baik Paling best banget ya Karena sering banget aku pake Terus juga ngaruh ke kulit wajah aku Selama aku pake Langsung aja Mulai dari yang pertama Jadi yang pertama Aku tuh punya Garnir micellar water Nah ini tuh micellar water Jadi ngebantu banget Untuk aku tuh Bersihin wajah dari Sisa-sisa makeup Atau dari debu gitu ya Jadi kalo setelah beraktivitas Seharian di luar ruangan Pasti sore atau Menjelang malamnya Aku bersihkan Dengan micellar water Dari Garnir Yang warna biru Ini Sangat bersahabat banget Dengan kulit wajah aku Yang cenderung jerawat Dan juga sensitif Oke kita lanjut Yang kedua Pasti kalian udah pada tau kan Dari dulu Udah mau 2 tahun Kurang lebih ya Udah mau 2 tahun Aku pemakaian Benings klinik Yang kemasan hitam Dan untuk Day dan night creamnya tuh Ini Alhamdulillahnya Berkas skincare Benings ini Kulit wajah aku yang dulunya Pernah rusak parah Alhamdulillah bisa sembuh Alhamdulillah bisa sembuh Dan sampe sekarang aku pake Jadi ini tuh bener-bener Kayak dewa penolong banget sih Buat aku ya Buat kulit wajah aku Sehingga kulit wajah aku Sekarang makin membaik Ketimbang sebelumnya Meskipun ada Biasalah ya Kadang jerawatan lagi Terus juga kadang sembuh Ada struggle-nya Tapi Ini bisa ngebantu banget Dan Alhamdulillah sampe sekarang Mau 2 tahun Aku masih pake ini Lanjut Base skincare yang selanjutnya Adalah Sunscreen dari Vestology Mungkin kalian nge Sekarang aku lebih sering Pake Sunscreen Vestology Awalnya aku tuh Agak ragu-ragu ya Memakai sunscreen ini Karena dia itu Nggak bersahabat Dengan bunga akne Dan juga bikin komedoan Tapi Setelah aku pake Dan emang sih Agak komedoan Cuma kita bisa Siasati dengan Pemakaian ekspoliasi Dan Alhamdulillah Sampai sekarang aman Jadi ini digunakan Aku setiap hari Karena sambil Pake bedak juga Kalau kalian nanya Apa udah nggak pake Azarin Aku masih pake Azarin Tapi pake Azarin itu Pada saat aku tuh Nggak pake make up Karena sunscreen Azarin itu Agak nge-feeling Jadi kalau aku mau Make up-an Pasti pake sunscreennya Yang ini dulu Kecuali kalau aku tuh Nggak lagi make up-an Pakainya Sunscreen Azarin Jadi keduanya itu Emang Berperan penting sih Yang sama-sama bagus juga Sama-sama cocok di aku Dan sama-sama Bersahabat Untuk produk selanjutnya Jadi aku punya Kedua klaimas ini Yang pertama itu Herbalism Magward Max Dari Scarlett Dan yang kedua itu Dari Skintipic Magward Anti-Pores and Acne Klaimas Ini keduanya Udah mau habis Tuh Kalian bisa liat ya Tuh Itu saking bagusnya Dan saking pasnya Di kulit wajah aku Terus juga ini Untuk yang Scarlett Juga ini tuh Mau habis Tuh Ini tuh Alhamdulillah Cocok di kulit wajah aku Selama di tahun 2022 Itu bener-bener aku Suka banget Sama produknya Perbedaan Atau dari kedua produk Ini tuh hampir-hampir Sama aja Tapi Ada keunggulan Tersendiri ya Nah kalau ini tuh Bisa membuat kulit wajah aku Tuh Gak terlalu berminyak Terus juga Bikin lembab Gitu ke kulit Dan kalau ini tuh Paket komplitnya Maaf ya bukan ngebandingin Emang sama-sama bagus Tapi Ada keunggulannya Masing-masing gitu ya Nah kalau ini Keunggulannya itu Bisa untuk beruntusan Komedo Sekaligus dia tuh Bisa ekspoliasi ringan Gitu ya Jadi buat kalian Yang gak cocok ekspoliasi Pake serum Atau pake Gel gitu ya Kalian coba dia pake Skin tipik Magut Anti-Pors and Acne Climax Jadi selain bisa Menghilangkan komedo Dia juga bisa Membantu Mengatasi beruntusan Kulit kusam Terus juga jerawat Dan ketika Aku lagi jerawatan Aku Olesin si ini Ke jerawat aku Besoknya itu Langsung Kempes Lanjut produk ini Ini adalah Produk Akhir tahun Bisa dibilang Aku pakenya Pas di bulan-bulan Mau ke Habis tahun Gitu ya Ini tuh di Oktober gitu ya Oktoberan lah ya Kalau gak salah Pakainya ini Ini ketika Aku tuh Kulit wajahnya Lagi Ngembek lagi Kayak gini nih Fotonya Dan ini aku Dapetinnya Dari dokter Kulit Di Halodok Alhamdulillah Berkat salep ini Jerawat aku sekarang Udah membaik Dan kalian bisa Lihat Kemudian yang selanjutnya Ini ada The Originote Cicamid Facial Cleanser Nah ini adalah Sabun wajahnya Dari The Originote Tuh ini udah habis Karena Pas kemarin Aku jerawatan parah Yang tadi aku pake Salep dari dokter Aku pake Pestlessnya itu Menggunakan The Originote Ini ya Di pemakaian Bening skin care Yang aku stok dulu Selama satu bulan Kalau gak salah Satu bulan Aku balik Ke basic skin care Dan aku menggunakan Pestless yang ini Jadi bisa ngebantu Banget pada saat Aku lagi jerawatan parah Kemudian ada produk Terbarunya dari Scarlett Yaitu si Power Face Mist Kenapa aku Masukin ke Base skin care aku Padahal aku Baru aja Mereview produknya Karena Pertama kali Aku beli ini Aku tuh udah langsung Jatuh cinta Sama si Power Face Mist Dari Scarlett ini Karena dia itu Bisa dipake Ketika kita Belum menggunakan Make up Ataupun ketika Kita sudah Menggunakan Make up Nah sebelum Skin care Biasanya aku pake ini dulu Atau aku pakenya itu Setelah make up Jadi dia bisa bikin Dewi ke make up Terus juga bisa bikin Kulit wajah aku tuh Makin glowing Gitu ya Hasilnya Terus juga bikin Kulit wajah aku tuh Makin cerah Nah ini adalah produk Yang terakhir Pasti kalian penasaran Karena ini aku pakenya itu Berulang-ulang Kalo misalkan Abis sholat aku pake lagi Abis sholat dur aku pake lagi Abis sholat asar aku pake lagi Abis sholat subuh aku pake Pokoknya Seboros itu Cara pemakaian aku Gitu ya Ini adalah Mohisu razor Dari The Originote Ini Sebulan kemarin itu Aku hampir habis Dua Kayak gini ya Dua jarak Kayak gini Nah jadi Sebelumnya aku tuh Menggunakan Skin tipik 5x serem Mide yang ini ya Ini menurut aku bagus banget Untuk kulit wajah Yang lagi Skin barrier nya itu lagi rusak Terus juga lagi beruntusan Lagi kemerahan Ini pas banget Untuk kulit wajah yang lagi bermasalah Apalagi buat kulit wajah yang Lagi iritasi Ini tuh Bikin calming ke kulit wajah Terus juga bisa memperbaiki skin barrier Pokoknya ini tuh bagus banget Cuma karena aku tuh Pemakaiannya boros Jadi segini tuh Nggak cukup Sampai 1 bulan Jadi harus beli lagi Nah karena harganya itu pricey banget Akhirnya aku ganti Menggunakan Moisturizer nya Di Originote Ini tuh harganya lebih Lumayan Dibanding yang sebelumnya Gitu ya Meskipun Yang sebelumnya juga Bagus banget Untuk Manfaat Ingredient nya juga Cocok banget Di kulit wajah aku Tapi karena Aku tipikal yang boros Yang sebulan itu Nggak cukup Satu gini Akhirnya aku pindah Ke The Originote ini Dan sampai Sebulan kembali itu Aku habis segini Saking apa Saking borosnya Karena aku tuh Suka banget Sama tekstur Dan juga manfaat Dari The Originote ini Buat yang ingin produknya itu Sedikit lebih Bersahabat Tapi Hasiatnya itu Bagus Dan manfaatnya juga Bener-bener bagus Aku sih Lebih Saranin untuk Menggunakan Si Moisturizer The Originote ini Karena di kulit wajah Yang berminyak Si Tekstur ini Si tekstur Moisturizer itu Nggak bikin minyakan Nggak kulit wajah Jadi dari keseluruhan Yang aku liatin ke kalian Itu adalah Yang bener-bener Aku Pakai Dan sampai Aku Beli beberapa kali Gitu ya Ada juga yang Masih Banyak Dan masih aku pakai Sampai saat ini Di 2023 Nah teman-teman Jadi itu dia Base skincare Yang aku gunakan Di tahun 2022 Yang bisa Membantu kulit wajah Aku semakin Membaik lagi Segitu aja videonya Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa